Oke selanjutnya nomor 8 pH larutan dengan mencampurkan 50 ml HNO3 0,2 molar dengan 50 ml KOH 0,4 molar adalah Oke disini kita punya HNO3 ini adalah asam kuat 50 ml 0,2 molar dengan KOH KOH ini basa kuat ini 50 ml 0,4 molar Nah ini dicampurkan yang ditanyakan adalah pH Oke ini campuran antara asam dengan basa tapi tidak terjadi buffer atau hidrolisis Kenapa? Karena ini yang dicampurkan adalah asam kuat dengan basa kuat Caranya gimana supaya kita bisa tahu pHnya? Caranya yang pertama adalah kita masukkan ke dalam reaksi atau kita reaksikan dulu Kita reaksikan antara HNO3 dengan KOH asam dengan basa itu akan masukkan apa? Akan masukkan garam dengan air Garamnya apa? Garamnya adalah KNO3 ditambah H2O Oke kita masukkan ke dalam sistem MRS Mula-mula reaksi setimbang Yang dimasukkan ke sini adalah molnya Berarti kita cari dulu mol dari HNO3 Gimana caranya? Cari mol Kalau diketahui volume dengan molar Mula-mula adalah M dikali V M nya berapa? 0,2 dikali 50 Berapa hasilnya? 0,2 dikali 50 Hasilnya? 10 Mili mol Sekarang untuk KOH berarti Molnya M dikali V Molaritasnya 0,4 dikali 50 Hasilnya adalah 20 Oke kita masukkan di sini Mula-mula untuk HNO3 adalah 10 Dan KOH di sini 20 Oke Yang habis bereaksi yang mana? Yang habis bereaksi adalah Pereaksi pembatasnya adalah Si HNO3 Kenapa? Karena dia molnya lebih Lebih kecil Berarti yang habis adalah Si HNO3 Kalau dia habis berarti di sini Bereaksi semuanya kan? 10 Oke kemudian kalau KOH Berarti yang bereaksinya berapa? Pakai perbandingan Koefisien Koefisien KOH di sini 1 Dibagi koefisien dari HNO3 nya berapa? 1 dikali Mol yang bereaksi untuk KNO3 Maka kita dapat nanti Mol untuk KOH Jadi nanti di sini Dari 1 Dari sini ya Satunya dari sini Kemudian per 1 ini Dikali 10 10 nya dari sini Jadi hasilnya Untuk KOH yang bereaksi adalah 10 Maka sisanya berapa? 20 dikurangi 10 Hasilnya 10 Oke Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah Basak Berarti kita cari PH nya dari Si basanya Berarti kalau kayak gitu Kita cari dari mana? Dari OH-min kan? OH-min Cari deh tuh Konsentrasi dari OH-min Konsentrasi rumusnya apa sih? Konsentrasi itu kan Molaritas Rumusnya apa? Mol per volume Tapi volume di sini adalah Volume total Kenapa? Karena Si Apa namanya? Si hasil ini Ini sudah didapatkan Dari hasil pencampuran Antara si asam dengan Basanya Nah mol yang dimasukkan ke sini Adalah mol sisa Mol sisa berarti mol dari Si basanya Atau mol dari KOH Berarti kita masukkan di sini 10 Per V totalnya berapa? V nya 50 Ditambah 50 Berarti 100 Maka untuk OH-minnya Hasilnya adalah 10 pangkat min Min 1 Telah dapat OH-min Terus gimana caranya di PH? Kita tinggal Cari POH dulu POH-nya berarti Min log Dari OH-min Min log Dari 10 pangkat Min 1 Hasilnya adalah 1 Oke POH-nya sudah dapat Maka kita cari PH PH adalah 14 Dikurangi POH 14 Dikurangi 1 Hasilnya 13 Berarti PH untuk Nomor 8 Untuk campuran ini adalah 13 Jawabannya yang E Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik